Maaf Ustaz, pertanyaannya Anda tidak sesuai dengan materi kajian. Anda baru ditinggal nikah sama akhwat. Maksudnya ditinggal nikah sama akhwat maksudnya apa? Anda sudah berusaha melupakan. Tapi setiap Anda putar murottal Quran, terkadang bayangannya dan senyumannya dibalik cadarnya. Udah dua bulan terjadi. Mohon nasihat. Ini kayaknya dia sudah ngelamar, sudah lihat akhwatnya, ternyata dia ditinggal. Sang akhwat nikah dengan lelaki apa? Lahir. Ya ikhwan, hati ini bukan di tangan kita ya. Oleh karenanya, kalau ternyata hati kita terjatuh kepada seorang wanita yang tidak halal bagi kita, jadi istri orang, sudah nikah, ya sudah, kodarullah. Maka berdoa kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah. Agar Allah merubah hati antum, tidak lagi cinta kepadanya. Berdoa, merengek, menangis kepada Allah agar palingkan rasa cintaku dari akhwat tersebut. Ya sudah, dia sudah diambil orang atau semua diapain. Mau tunggu suaminya mati. Jangan. Nanti menderita terus. Kebahagiaan belum tentu sama dia. Banyak kebahagiaan. Kebahagiaan cari jalan yang benar. Maka berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau tahu hatiku sangat lemah. Hatiku berada di tanganmu, ya Allah. Ya Allah, yang boleh balikan hati manusia. Ya Allah, palingkan hatiku dari mencintainya. Gantikanlah dia dengan akhwat yang lebih cantik. Yang lebih soleha. Berdoa, ya. Karena percuma. Saya mau bilang apa, ya. Ya sudah. Dengar murotal saja. Yang harusnya mengusir setan, malah mengingat dia. Ya sudah, berarti ya tinggal berdoa kepada Allah. Salat malam menangis, minta agar dipalingkan dari akhwat tersebut. Terima kasih. selamat menikmati